Assalamualaikum Alhamdulillah Hari ini kita masih diberi kesempatan Untuk bertemu lagi Untuk belajar bersama ya anak-anak Gimana kabar ke anak-anakku yang hebat Solih-solihah Alhamdulillah Semuanya dalam keadaan sehat Hari ini kita akan belajar Seni, budaya, dan prakarya Kita sudah masuk ke tema 7 Yaitu kebersamaan Nah kita sudah sampai ke subtema 3 Hari ini kita belajarnya mengenai Menggambar imajinatif Menyenangkan sekali ya Kita akan mengenal karya imajinatif Dua dimensi Yaitu mengenai menggambar imajinatif Apa itu gambar imajinasi? Siapa yang sudah tahu? Atau sudah pernah mendengarnya? Iya Gambar imajinasi adalah gambar yang berdasarkan dari khayalan Angan-angan kita atau pengalaman Maksudnya pengalaman Kita pernah melihatnya Nah kita bisa menggambarnya Salah satu cara menyampaikan cerita Yaitu melalui gambar imajinasi Jadi kalau kita melihat sesuatu Dan kita mau menceritakannya kepada orang lain Kita bisa melalui gambar Seandainya nih Kita dari pantai Oh di pantai itu ada apa? Kita bisa menggambarnya Itu dinamakan dengan gambar imajinasi Atau kita membayangkan sesuatu Membayangkan sesuatu Pemandangan yang indah Ada gunung, ada sawah Kita bisa menggambarnya Nah seperti itu Gambar imajinasi merupakan contoh karya dua dimensi Nah siapa yang lupa ini? Nah kalau karya tiga dimensi apa us? Ayo siapa yang bisa menjawab? Iya Kalau karya tiga dimensi itu berupa Apa? Betul Iya Geraba Patung Yang bisa dilihat dari berbagai sisi Dan bisa Apa? Bisa Apa? Iya Ada volumenya Atau ada Bentuknya Ya Beda kalau karya dua dimensi Kalau karya dua dimensi Hanya bisa dilihat dari satu sisi saja Ya Terdiri dari panjang dan lebar Nah Tentunya anak-anak sudah paham semuanya ya Dua dimensi dan tiga dimensi Karena sering ustazah ulang-ulang Sekarang dengan sketsa Apa itu sketsa? Seketsa adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali gambaran Atau bisa disebut juga dengan kerangka gambar utama Ya Apa? Siapa yang belum jelas dengan sketsa? Sketsa itu merupakan kita menggambarnya melalui pensil Nah itu kan belum berwarna ya Itu dinamakan sketsa Nah ini ada dua gambar yang berbeda Yang pertama Lani membuat sketsa Sketsa itu seperti ini Jadi gambaran masih polos Masih hitam putih saja Hanya pensil dan kertas saja ya Nah selanjutnya Lani mewarnai gambar sketsa tadi Sebelum kalian membuat sketsa Atau membuat gambar imajinasi Kalian siapkan alat dan bahannya dulu Alatnya apa saja Yaitu kertas Pensil Pewarna Boleh crayon Cat air Spidol Atau masih banyak lainnya yang kalian punya Ya Nah langkah-langkahnya Siapkan alat dan bahan Yang pertama siapkan alat dan bahan dulu ya Yang kedua Lakukan pengamatan atau observasi Nah disini Boleh kalian melihat sesuatu terus digambar Atau boleh kalian mengingat-ingat Mau gambar apa Ya Nah selanjutnya Membuat sketsanya Menggunakan pensil Selanjutnya Kalau sudah jadi sketsanya Berilah warna sebagus mungkin Nah tugas hari ini Kalian membuat sketsa Dengan tema lingkungan sekolah Warnailah sketsamu sebagus mungkin Berilah identitas didi pada lembar gambarmu Jangan lupa dikasih nama, kelas, nomor absen juga boleh ya Kumpulkan bersama lembar weekly activity 12 Jadi dikumpulkan minggu depan ya Pekan depan Nah Buatlah sebagus mungkin Ini hanya contoh saja Ini Lani menggambar sekolahnya ya Kalian boleh menggambar berbagai Jenis atau macam Sekolah Tidak harus sama persis seperti ini ya Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga Anak-anak semua Bisa senang Bisa Berkarya Dengan sebaik-baiknya Terima kasih Selamat Mengerjakan Selamat Berlomba-lomba Menghasilkan Karya yang terbaik Oke Anak-anak salih-saliha Semangat ya Setelah tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa